Dan pemirsa masih dari survei LSI Deni Jaya menunjukkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi yang akrab di Sapa dengan Tuan Guru Bajang atau TGB menjadi pilihan responden sebagai salah satu cawapres idealnya Jokowi. Nama TGB juga disebut elit PDIP masuk daftar bakal cawapres Jokowi yang mengerucut. Namun TGB menegaskan apapun tugas yang diamanahkan adalah kehormatan. Saya pikir kalau, kan saya sudah beberapa kali tegaskan bahwa statement saya itu pertama pribadi, saya sendiri. Yang kedua, berdasarkan pencermatan terhadap pelaksanaan pemerintahan beliau selama 4 tahun. Itu basisnya. Jadi tidak pernah ada bicara tentang jabatan apapun sampai sekarang. Artinya siap jadi cawapresnya Pak Jokowi, ya Pak? Kalau ditunjuk oleh Pak Jokowi, siap nggak Pak? Saya pikir suatu kehormatan yang luar biasa bagi siapapun. Terlepas dari kesadaran, keterbatasan, kemampuan secara individu, tetapi siapapun anak bangsa, jangankan dalam posisi itu, dalam posisi apapun yang bisa bekerja untuk Republik yang kita cintai ini, seperti saya misalnya masih sebagai gubernur, ya tentu itu suatu kehormatan.